Kebutuhan ikan di Provinsi Jambi mencapai 117 ribu ton per tahun, sedangkan produksi ikan hanya sekitar 100 ribu ton per tahun. Untuk menutupi kekurangan ini, pemerintah Provinsi Jambi mengimpor ikan dari dua provinsi tetangga. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, jumlah produksi ikan budidaya di Provinsi Jambi saat ini mencapai 49 ribu ton per tahun, sedangkan ikan hasil dari laut dan perairan lainnya mencapai 51 ribu ton per tahun. Jumlah ini belum memenuhi kebutuhan ikan di Jambi yang mencapai sekitar 117 ribu ton per tahun atau kurang sekitar 17 hingga 20 ton ikan per tahun. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Tema Wisman mengatakan, untuk menutupi kekurangan tersebut, Pemprov Jambi mendatakan ikan dari daerah tetangga seperti Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Kurangnya produksi ikan budidaya di Jambi dipicu beberapa kendala. Selain tingkat kematian ikan sangat tinggi, perairan Sungai Batanghari juga dipengaruhi jumlah tangkapan hasil laut yang menurun akibat cuaca ekstrim, sehingga nelayan tidak berani untuk melaut lebih jauh. 9 ribu ton, lebih kurang 50 ribu ton kurang dikit, untuk produksi perikanan tangkap, perikanan tangkap itu ada Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan perairan umum. Perairan umum maksudnya Sungai Batanghari, Danau Kerinci, Danau Sikombak di Tebo dan sebagainya, Tandang Pawuk di Merangin, nah itu produksinya 4.400 ton per tahun. Tambah produksi perikanan tangkap, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, itu sekitar 44 ribu ton. Tahun 2017. 17, jadi saya koreksi yang perairan umum tadi 7.400, nah jadi 51 ribu ton per tahun untuk produksi perikanan tangkap. Nah yang budidaya tadi lebih kurang 49 ribu, atau 50 ribu ton per tahun. Terima kasih telah menonton!